5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Sekolah adalah tempat anak-anak belajar Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan Di sekolah anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah Anak-anak juga bertemu banyak teman Mereka saling menghargai dan menghormati Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat Apa yang harus dilakukan agar kamu senang di sekolah Nah adik-adik pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak kita di sekolah Ingat ya kewajiban itu sesuatu hal yang harus kita lakukan Dan hak itu adalah sesuatu hal yang akan kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban kita Di sini ada gambar Udin, Beni dan teman-temannya Mereka menyebutkan berbagai macam kewajiban dan hak Contohnya di sini bermain bersama teman Menjadi anak pintar, jajanan sehat, kelas bersih dan senang di sekolah Nah ayo kita pelajari pembelajaran kita hari ini Anak-anak pintar adalah harapan orang tua Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Adik-adik tentunya ingin menjadi anak yang pintar Lalu apa yang harus kalian lakukan? Nah rahasia anak pintar Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati Ada anak yang pintar olahraga atau menari Ada juga yang pintar matematika atau bahasa Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Tentunya tidak dapat ya adik-adik ya Kita pintar itu kalau kita ada usaha Semua anak pintar tetapi Semua anak ingin pintar tetapi belum tahu caranya Jika ingin pintar inilah rahasianya Dengarkan saat guru menjelaskan Kerjakan tugas-tugas tepat waktu Banyaklah membaca dan berlatih Jangan mudah menyerah Bertanyalah kepada gurumu Atur juga waktu belajarmu dengan baik Selain itu bertemanlah dengan banyak orang Jadi ini adalah rahasia jika kalian ingin menjadi pintar Amati teks rahasia anak pintar tadi Kita akan bersama-sama menunjukkan kalimat penyelesaian masalah Nah kalimat penyelesaian masalah tadi ya Karena ingin menjadi yang pintar Menjadi anak pintar Maka beberapa kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah Antara lain tadi ada Dengarkan saat guru menjelaskan Kerjakan tugas-tugas tepat waktu Banyaklah membaca dan berlatih Jangan mudah menyerah Bertanyalah kepada gurumu Atur juga waktu belajarmu dengan baik Dan bertemanlah dengan banyak orang Itu adalah kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah Jika kita ingin menjadi anak yang pintar Jadi lakukan ya tips-tips ini semuanya Bisakah kamu memberi saran agar temanmu memperolehannya? Coba bacalah pernyataan berikut dan tuliskan saran-saranmu Di sini ada pernyataan seperti ini Udin ingin pandai tentang alam sekitar Ia tidak memiliki banyak buku Nah saranmu apa untuk Udin? Nah menurut Kak Citra sarannya seperti ini Sebaiknya Udin sering mengunjungi perpustakaan Sebab di sana terdapat banyak buku pengetahuan Dan dapat dipinjam Itu saran Kak Citra untuk Udin Coba saran adik-adik bagaimana? Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis Raketnya rusak Lalu apa saran kalian untuk Lani? Nah saran di sini sebaiknya Lani membeli raket baru Atau jika tidak mampu sebaiknya Lani meminjam pada teman yang memiliki raket Lalu permasalahan berikutnya ada Dayu Mendapat kesempatan menari di depan tamu Guru menari Dayu sedang sakit Lalu apa saran kalian untuk Dayu? Saran Kak Citra untuk Dayu adalah Sebaiknya Dayu berlatih menari sendiri Atau meminta guru lain untuk mengajari menari Itu saran untuk Dayu Permasalahan berikutnya adalah Siti bertugas membaca puisi saat upacara Sumpah Pemuda Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik Maka saran kalian untuk Siti adalah Sebaiknya Siti mulai berlatih membaca puisi yang baik Siti dapat berlatih secara langsung Maupun melihat video orang yang membaca puisi Jadi perlu berlatih ya Siti ini Permasalahan berikutnya Edo ingin berhasil dalam belajar Edo selalu sibuk dengan bermain Ya ingin berhasil belajar tapi malah sibuk dalam bermain Bagaimana saran kalian? Nah saran dari Kak Citra Sebaiknya Edo mengurangi waktu bermain Dan lebih mementingkan belajar daripada bermain Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit Semula itu tersedia 500 lembar kertas Sisa kertas hanya 400 lembar Waktu belajar masih 3 bulan Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas Benny berpendapat bahwa mereka wajib menghemat kertas Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Lalu apa saranmu dari permasalahan ini? Nah saran Kak Citra dari permasalahan ini Sebaiknya ibu guru itu tidak perlu memberi kertas baru Karena untuk kegiatan kelas bisa menggunakan kertas bekas Yang masih bisa dipakai Jadi kita bisa menghemat kertas Bantulah Benny menentukan banyak kertas di awal Dan yang terpakai Nah kertas yang tersedia berapa Kertas yang terpakai berapa Dan kertas tersisanya berapa Maka kita bisa membuat kemungkinan Misalnya kemungkinan kertas yang tersedia Awalnya 400 atau tadi 500 ya Nah disini contoh Kak Citra 400 Nah kertas yang terpakai itu berapa Sehingga sisanya 40 Maka kita bisa mengurangi 400 dikurangi 40 Untuk mengetahui kertas yang terpakai 0 dikurangi 0 sama dengan 0 Ya lalu 0 dikurangi 4 Tidak bisa ya adik-adik ya Maka kita pinjam angka 1 di depan Angka 4 kita pinjam 1 Masih 3 Lalu kita tulis angka 1 di depan angka 0 Jadi angka 10 Angka 10 dikurangi 4 Sama dengan 6 Lalu 3 kita turunkan Maka kertas yang terpakai itu sebanyak 360 Sehingga sisanya ada 40 lembar kertas Kalian bisa mengurangi juga 500 dikurangi 40 Karena ketersediaan kertas tadi adalah 500 Sekarang buatlah 5 kemungkinan lain Dan tentukan banyak kertas di awal Lalu tentukan banyak kertas yang dipakai Sehingga sisa kertasnya adalah 40 Contoh disini Kak Citra Kertas di awalnya ada 650 Maka kertas yang dipakai berapa Sehingga sisanya 40 anak-anak Ya kita tulis disini 650 dikurangi 40 0 dikurangi 0 0 5 dikurangi 4 1 Lalu 6 karena tidak ada yang dikurangi Kita turunkan saja Berarti kertas yang terpakai adalah 610 Maka sisanya 40 Selanjutnya kita misalkan Kertas di awal itu banyaknya 700 Lalu kertas yang terpakai berapa Maka 700 dikurangi 40 0 dikurangi 0 Sama dengan 0 Lalu 0 dikurangi 4 Ya tidak bisa adik-adik Kita pinjam ke depan Ke angka 7 Maka angka 7 yang kita pinjam ini Karena dipinjam 1 Masih sisa 6 Lalu angka 1 yang dipinjam Kita taruh di depan angka 0 ini 10 dikurangi 4 Sama dengan Ya 6 Lalu 6 kita turunkan Berarti ada 660 700 dikurangi 660 Sama dengan 40 Kemungkinan yang ketiga Misalnya kertas di awal itu 540 Sisanya 40 Maka kita kurangi 540 dikurangi 40 Untuk mengetahui kertas yang terpakai 0 dikurangi 0 0 4 dikurangi 4 0 juga 5 diturunkan Jadi kertas yang terpakai Sebanyak 500 Sehingga sisanya ada 40 Coba sekarang adik-adik semuanya ya Itu buat 2 kemungkinan lain Dari yang sudah Kak Citra contohkan disini Kamu berhak mendapatkan kertas Kamu memiliki kewajiban untuk berhemat loh adik-adik Jadi kalian itu sebenarnya berhak menggunakan kertas Berhak mendapatkan kertas Tapi kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat pemakaian kertas Karena kertas sendiri itu dibuat dari pohon Kalau semakin kita menggunakan banyak kertas Otomatis semakin banyak pohon yang akan ditebang Setiap siswa wajib aktif di sekolah Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari Mereka juga ingin pandai menari Mereka harus rajin berlatih Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya Latihan gerakan kaki Coba adik-adik perhatikan ya Latihan gerakan kaki berikut Yang pertama tegak berdiri Lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan Setelah itu meloncat ke kiri 2 kali Lalu berputar ke kiri 4 hitungan Setelah itu kalian bisa meloncat ke kanan 2 kali Lalu berputar ke kanan 4 hitungan Ulangi gerakan sampai 4 hitungan Lalu gerakan berikutnya melompat ke kiri 2 kali Lalu berputar ke kiri 4 hitungan Melompat ke kanan 2 kali Lalu berputar ke kanan 4 hitungan Ulangi gerakan sampai 4 hitungan Lalu berikutnya kembali ke gerakan pertama tadi Dan kamu bisa menciptakan gerakan kaki Sesuai keinginan kalian Coba ya kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 4 subtema 2 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi